Kepala Korps Lalu Lintas atau Kakor Lantas Porli Irjen Firman Santiabudi menuturkan skema rekayasa lalu lintas ganjil genap di jalan tol dipersiapkan secara situasional. Dirinya menyebutkan, rekayasa lalu lintas ganjil genap merupakan opsi preventif terakhir dan bukan operasi penegakan hukum apabila kendaraan memadat. Meski demikian, Firman mengimbau pemudik untuk tetap mempersiapkan kendaraan berplat ganjil ataupun genap sesuai dengan tanggal keberangkatan. Sebelumnya diketahui operasi ketupat atau operasi pengamanan mudik lebaran tahun ini mulai digelar per 18 April hingga 1 Mei mendatang. Selain kebijakan ganjil genap, polisi turut mempersiapkan skema one-way dan kontraflow di beberapa ruas jalan tol.